Halo semua, cerita hari ini adalah tentang seorang bocah laki-laki yang sejak kecil memberi makan hiu. Dan akhirnya menjadi pangeran hiu yang bisa mengendalikan hiu. Bocah lelaki ini berusia 5 tahun. Hal yang paling suka dia lakukan setiap hari adalah memberi makan hiu di tepi pantai. Tapi anehnya hiu-hiu ini tidak pernah menggigitnya. Sampai suatu hari, terjadi hujan badai yang misterius di laut. Dalam waktu semalam, rumah si bocah lelaki hancur di terpah hujan badai. Bocah lelaki ini pun mengapung di lautan. Dia tidak tahu harus bagaimana. Lalu pada saat itu juga, sekelompok hiu datang. Mereka langsung mengenali bocah lelaki itu. Dan membiarkan bocah lelaki duduk di atas tubuh mereka. Hiu tersebut membawa bocah itu ke gua hiu. Di dalamnya terdapat ribuan ekor hiu. Para hiu mulai menggunakan cara mereka untuk melatih si bocah. Seiring berjalannya waktu, bocah lelaki perlahan-lahan terbiasa dengan kehidupan laut. Dia tidak hanya mempelajari cara bernafas dan menahan nafas di dalam laut. Tapi tubuhnya juga mulai tumbuh insang dan sirip. Bahkan giginya menjadi sangat tajam. Bocah lelaki itu tumbuh besar. Dan menjadi pangeran hiu, setengah manusia setengah hiu, shark boy. Dia bisa mendatangkan pasukan hiu setiap saat. Mengendalikan dan memerintahkan mereka untuk melakukan apapun. Kehidupan di dalam laut tidak lagi menjadi tantangan untuknya. Dia memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia luar. Dia ingin bertualang keluar. Suatu hari, shark boy pergi ke bibir pantai bersiap-siap untuk bertualang. Tapi dia malah terpancing oleh anak lelaki berambut pirang yang sedang memancing di dermaga. Anak lelaki tersebut tidak pernah melihat makhluk seperti ini. Dia penasaran dan membawanya pulang untuk diteliti. Di saat orang tuanya tidak memperhatikan, dia diam-diam membawa shark boy ke rumah. Dan membuat sebuah akwarium untuknya. Agar dia bisa hidup di dalam air, dan memberinya makanan manusia. Shark boy tahu anak lelaki tidak akan menyakitinya. Dan menceritakan pengalaman menarik yang terjadi padanya beberapa tahun ini. Dan anak lelaki juga menceritakan rahasianya kepada Bocah hiu. Rupanya anak lelaki ini memiliki kekuatan super. Yaitu segala sesuatu yang dia imajinasikan bisa menjadi kenyataan. Dan keduanya pun menjadi teman baik. Beberapa hari kemudian di suatu malam, seorang bocah perempuan berambut ungu kemerahan. Yang seluruh tubuhnya mengeluarkan lava bernama Lafagel. Tiba-tiba muncul di rumahnya. Dia memberitahukan kepada shark boy planet air liur mengalami krisis besar. Keduanya pun pergi dengan tergesa-gesa. Tetapi shark boy dan Lafagel tidak menduga. Bahwa planet air liur akan segera binasa. Kekuatan kegelapan sedang menghancurkan dunia. Kerusakannya sudah membahayakan bumi. Dan mengakibatkan terjadinya angin tornado. Untuk mencegah bencana semakin besar. Lafagel dan shark boy masuk dengan menerobos jendela. Datang dan mencari anak lelaki di kelasnya. Mereka meminta anak lelaki menggunakan kekuatan supernya untuk menyelamatkan planet air liur. Mereka bertiga menaiki pesawat luar angkasa untuk pergi ke planet air liur. Menurut shark boy, kekuatan kegelapan akan menghancurkan planet ini dalam 45 menit. Jadi dalam waktu 45 menit mereka harus masuk ke sarang kekuatan kegelapan dan menghabisinya. Pada saat itu, kekuatan kegelapan datang. Mereka bertiga berlari dan melompat ke sebuah roller coaster. Setelah mengalami serangkaian turbulensi, roller coaster berhenti di suatu ruangan. Di dalam ruangan terdapat si jahat tuan elektrik. Setelah melihat mereka, dia langsung mengeluarkan pasukan colokan listriknya. Dan bertarung dengan mereka bertiga, shark boy yang memiliki kekuatan. Langsung menginjak satu pasukan colokan. Dan lafagel langsung melompat ke hadapan tuan elektrik. Berencana menggunakan lava menyerangnya, tapi sayang kepalanya dilindungi oleh kaca. Serangannya sia-sia. Meskipun anak lelaki memiliki kekuatan super. Tapi dia tidak mahir menggunakannya. Dia ingin membantu, tapi dia bukanlah tandingan si colokan. Akhirnya mereka bertiga takluk diserang pasukan colokan dan ditangkap. Tuan elektrik tidak meminta persetujuan bos. Berinisiatif melemparkan mereka ke dalam kuburan mimpi. Bos pun memarahi tuan elektrik setelah mengetahuinya. Lalu memerintahkannya untuk menangkap mereka bertiga kembali. Tuan elektrik tidak berani melawan perintah bos. Lalu berangkat bersama pasukan colokan. Untungnya mereka bertiga menemukan sebuat robot di dalam kuburan mimpi. Robot itu mengantar mereka menaiki sebuah kereta api. Di saat kereta api hampir menabrak mobil, mereka melompat keluar. Dan sampai di suatu tempat yang penuh dengan makanan manis. Sekeliling mereka dipenuhi biskuit jumbo dan sungai susu. Di saat sedang mengarungi sungai, mereka hampir dimakan oleh dua manusia raksasa. Untung respon mereka cepat langsung melompat ke bawah. Tetapi mereka belum bebas dari bahaya. Tuan elektrik bersama pasukannya datang. Anak lelaki langsung menggunakan kekuatan supernya dan menyulap sebuah perahu pisang. Mereka bertiga berhasil meninggalkan tempat itu. Dan sampai di sebuah istana es. Sekarang mereka harus menemukan sebuah harta karun berbentuk kristal hati. Untuk membekukan segalanya. Tapi untuk memasuki istana harus melewati sebuah jembatan es. Suhu tubuh Lavagel terlalu tinggi. Jembatan es meleleh. Lavagel hanya bisa menggunakan cara tidur berjalan untuk mendinginkan tubuhnya. Kalau tidak dia tidak bisa melewati jembatannya. Ketika sedang berjalan, pasukan colokan datang mengejar. Lavagel terkejut dan suhu tubuhnya meningkat. Mereka bertiga berlari cepat, ketika sampai jembatannya pun roboh. Tiba-tiba, Tuan Elektrik muncul. Ingin menghalangi mereka untuk mendapatkan kristal hati. Mereka bertiga ditangkap dan dikurung di dalam sangkar besi. Untung gigi Sharkboy tajam. Dia menunjukkan jurus hiunya yang hebat dan berhasil menggigit pintu sangkar sampai terbuka. Mereka bertiga berhasil kabur. Lalu, anak lelaki menggunakan kekuatan super untuk menyulap sebuah motor keren. Bersiap menggunakan motor untuk mencari kristal hati. Melalui sebuah jalan kecil melewati sebuah kanal dan sampai di sekitar istana S. Kristal hati yang berada di atas pilar S sudah di depan mata. Ketika anak lelaki berhasil mengambilnya, tangannya tergelincir. Lavagel segera menjemputnya, tapi dia membeku menjadi patung S. Rupanya kristal hati itu palsu. Akibatnya mereka membangunkan robot S di dalam ruangan. Dan mereka bertemu dengan pemimpin istana, Putri S. Putri mengetahui bahwa mereka datang untuk menyelamatkan dunia. Dia menyerahkan kristal hati yang asli kepada anak lelaki. Tetapi hanya Putri S yang bisa menggunakan kristal hati. Kalaupun orang lain mendapatkannya juga tidak memiliki efek apapun. Tapi Putri S tidak bisa meninggalkan istana. Jadi selanjutnya tergantung pada mereka sendiri. Di sisi lain, kabar mengenai mereka bertiga kabur diketahui oleh bos besar. Mereka memancing Sharkboy dengan gletser yang telah meleleh. Sharkboy tidak bisa menolak godaan air laut. Langsung melompat masuk ke dalam laut dan berenang. Tuan elektrik langsung melemparkan belut listrik ke dalam laut. Sharkboy disetrum sampai pingsan, dan tenggelam ke dasar laut. Lavagel melompat ke dalam air, menolong dia. Meskipun Sharkboy telah sadar, tetapi air dan api tidak bisa menyatu. Setelah Lavagel melompat ke dalam air, dia sekarat. Sharkboy berusaha melempar Lavagel ke dalam lava. Lavagel segera mendapatkan kekuatan kembali. Dan mengeluarkan kobaran api yang kencang, menjadi semakin kuat. Akibat terkena dampak dari guncangan hebat, anak lelaki. Menjadi mampu menggunakan kekuatan supernya dengan lancar. Dengan suatu gerakan dia mampu melelehkan semua gletser. Setelah itu, dia mencari bos besar yang jahat, dan memulai pertarungan. Bos besar bukanlah sengannya, dia mengubahnya menjadi boneka berkepala besar. Lalu dia tumbang dan tidak berkutik, atas saran dari anak lelaki. Bos besar menyerah dan tidak jadi menghancurkan planet. Di tempat lain Sharkboy menggerakkan kedua tangannya. Dengan gampangnya memanggil pasukan Hugh, dan menyerang Tuan elektrik. Tetapi Tuan elektrik masih tidak ingin menyerah. Terbang ke dunia manusia dan membuat onar. Mereka bertiga segera kembali ke bumi. Saat ini angin tornado masih belum berhenti. Sharkboy dan Lavagel terlebih dahulu menolong orang tua anak lelaki. Tetapi Tuan elektrik telah sampai di sekolah. Setelah sampai di sekolah mereka melihat. Tuan elektrik tak hentinya mengeluarkan tenaga 10.000 volt menyerang manusia. Tak ada yang mampu melawannya, tapi tidak mungkin terus membiarkannya. Seorang murid memberi ide. Mari kita coba bekukan sirkuit listrik Tuan elektrik. Pada saat itu anak lelaki baru kepikiran. Kristal hati yang dibawa dari planet air liur. Kebetulan teman sekolahnya yang berkacamata mirip sekali dengan putri es. Anak lelaki memakaikan kristal hati di leher temannya. Ajaibnya, setelah dipakai temannya itu langsung tahu bagaimana menggunakannya. Akhirnya Tuan elektrik dibekukan. Dan meledak menjadi kepingan salju. Angin tornado pun berhenti. Tak lama kemudian, sinar matahari menyelimuti seluruh kota. Dan krisis yang terjadi di bumi dan planet air liur akhirnya terselesaikan. Sharkboy dan Lavagel pun bersama. Tamat, judul film The Adventures of Sharkboy and Lavagel. Kalau tertarik silahkan ditonton. Sampai jumpa.